Halo teman-teman, my friend, salam udara Melanjutkan video saya sebelumnya tentang image interface pada aplikasi Viminevi Pada video kali ini saya akan membahas tentang setting umum My friend, continue my previous video regarding image interface on Viminevi apps Sekarang saya akan membahas tentang setting, general setting Di general setting, setting umum dibagi dalam 5 bagian Di general setting, divide into 5 part Yang pertama adalah flight control parameter Yang kedua, second remote control parameter Yang ketiga, gimbal parameter Yang keempat, fourth battery parameter Yang kelima, five utility parameter Video karena durasi panjang akan saya bagi dalam 5 bagian Untuk mempermudah teman-teman semua dalam memahaminya My friend, because this long duration video I will divide into 5 video To make you easy to understand I hope this video can help you as a friend Let's watch together my friend Salam udara Yang pertama adalah parameter untuk penerbangan Di sini setting saya adalah untuk limit dari kecepatan terbang Limit of flight speed itu 10 meter per detik Di sini kita bisa set dengan memencet panah ke bawah Minimalnya itu 3 meter per detik Maksimalnya adalah 16 meter per detik Jadi kalau kita pencet tanda centrang akan nge-shift Nah ini tuh shift artinya sudah disimpan Jadi kalau kita misalnya kita keluar Kita masuk lagi ke setting Flight of limit speed Sekarang 16 meter per detik Kita rubah lagi ke posisi sebelumnya 10 meter per detik Jadi kita bisa geser pakai ini Ini pakai geseran ini Ya tombol ini yang bergeser Tapi di sini kita juga bisa menekan tanda positif 10 meter per detik Kita simpan Keluar dulu Kemudian masuk lagi Sekarang yang kedua Set untuk limit of flight distance Jarak penerbangan Bisa set kita minimalnya Kita geser ke kiri Minimalnya jaraknya 10 meter Dari home point Maksimalnya Kalau kita ke kanan terus Itu 5000 meter Kalau kita mau shift Kita pencet tanda centrang Shift Nah kita shift Sudah kita shift Kalau kita keluar Exit Masuk lagi Ini sudah 5000 meter Ini ada tanda toggle ya Atau saklar Kalau kita geser ke kiri Nah ini adalah bahwa Dia akan melebihi dari maksimum ya Jadi ini Kalau kita oke Dia merubah ke no limit Kita kembalikan lagi Ke posisi Sebelumnya Saya rubah lagi Ini rubah lagi Misalnya saya rubah menjadi 2000 2300 Nah geser Bisa pakai positif Ya tanda positifnya Bisa kita Tuk 2270 Kita set Mencet Ya Shift Ini kalau kita exit Masuk lagi Sesuai setting Kemudian limit of light height Ketinggian Jadi Setting ketinggian Jarak tinggi Dari Tanah Itu Saya set 150 Meter Kalau Kita Rubah Minimalnya itu 30 meter Maksimumnya Adalah 500 meter Di shift Mencet yang Tanda centrang Ini ada Warning Yakinkan Tingginya Sesuai aturan Kita boleh terbang Di Ketinggian Maksimum 150 Meter Kalau kita Yes Dia sudah berubah Menjadi 500 Meter Kita balikin Lagi 150 Meter Sesuai dengan Aturan yang ada Di Indonesia Maksimal 150 Meter 150 Meter Kita save Yes 150 Meter Kemudian Yang ke Empat Adalah Tinggi Dari Return to Home 30 Meter Jadi Minimal 30 Meter Return to Home Maksimumnya Bisa 120 Meter Kalau kita Mau Set Kita Pencet Kalau kita Exit Masuk Lagi RT Hanya 120 Meter Tingginya Balikin Lagi Ke Minimum 30 Meter Ini tinggi RTH Menyesuaikan Teman Teman Kalau Misalnya Teman Teman Terbang Didekat Dengan Gedung Atau Misalnya Pohon Maka Kita Bisa Set Supaya RTH Itu Nanti Tidak Menabrak Gedung Atau Pohon Itu Bisa Diset Kapan Saja Ini Save Oke Yang Kelima Adalah Tombol Untuk Merubah Ke Mode Beginner Mode Jadi Kalau Kita Beginner Mode Jadi Limit Of Speed Jadi 6 Meter Per Detik Jarak Jadi 100 Meter Kemudian Ketinggian 50 Meter Ini Biasanya Saya Gunakan Pada Saat Pertama Kali First Flight Saya Menggunakan Mode Ini Supaya Tidak Terbang Tidak Jauh Dulu Yang Penting Kita Cek Semua Fungsinya Berjalan Ini Ada Beginner Mode Kalau Kita Exit Kemudian Masuk Lagi Ke Setting Beginner Mode Balikin Lagi Dulu Dia Limit Speed Sesuai Dengan Yang Sebelumnya Kita Set Spot Mode Kita Rubah Ada Peringatan In Spot Mode Maximum Flight Speed Jadi 18 M Per Detik Menjadi Sensitive Intelligent Flight Juga Kecepatan Sensitive Kalau Kita Menggerakkan Stick Sensitive Makanya Ini Ada Peringatan Sekarang Kalau Kita Oke Flight Speed Menjadi 18 M Per Detik Jarak Tidak Berubah Hanya Speed Yang Aja Yang Akan Berubah Kita Balikin Lagi Jadi 10 Meter Per Detik Precise Landing Kalau Kita Mau Turun Supaya Presisinya Pas Dengan Landing Path Kita Set Di Sebelah Kanan Di On Kalau Kita Off Ini Akan Merubah Daripada Nilai Flight Distance Flight Head Maupun High RTH Set Lagi The Amount Of Magnetic Interference Nah Disini Kalau Misalnya Kita Berada Di Daerah Yang Memiliki Magnet Interference Tinggi Ini Light Akan Bergeser Kompas Kalibrasi Kompas Kalibrasi Ini Untuk Melakukan Kalibrasi Untuk Kompas Nah Ini Kalau Kita Lakukan Star Kita Star Dia Akan Lakukan Kompas Kalibrasi Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Untuk Kompas Kalibrasi Kemudian Fail Save Fail Save Artinya Kalau Terjadi Sesuatu Di Drone File Save Itu Antara Lain Remote Control Mati Dia File Save Kemudian Ada Interference Yang Mengganggu Sinyal GPS Sehingga Single GPS Loss Dia Akan Return To Home Kemudian Yang Ketiga Sinyal Untuk Pengiriman Video Kalau Loss Sinyal Dia Akan Return To Home Kemudian Kalau Critical Battery Dia Akan Return To Home Jadi Tergantung Pilihannya Mau Hover Landing Atau RTH Home Point Kita Lokasi Secara Real Time Dari Drone Kalau Yang Sebelah Kanan Itu Lokasi Secara Real Time Dari Pilot Home Point Ini Ini Akan Berfungsi Sudah Terbang Kemudian Update Dynamic Home In Smart Track Ini Juga Perlu Kalau Kita Pada Saat Kita Memilih Intelligent Flight Smart Track Kita Memilih Ini Ada Di Video Saya Sebelumnya Sebaiknya Kita On Aja Jadi Pada Saat Kita Melakukan Smart Track Kita Gak Usah Lupa Enable Backward Flying In Smart Track Jadi Smart Track Itu Bisa Kalau Kita Pilih Not Enable Di Off Kan Artinya Pada Saat Smart Track Itu Drone Gak Bisa Mundur Kita Bisa Drone Ada Di Video Saya Sebelumnya Juga Mengenai Enable Backward Flying Kalau Kita Ini On Kan Ya Akan Ada Message Maksudnya Pada Saat Kita Melakukan Smart Track Kita Harus Melihat Sekitarnya Drone Akan Mundur Sambil Mengetrack Object Yang Kita Pilih Kita Oke Ini Adalah Setting Setting Untuk Light Parameter Parameter Penerbangan Untuk Pilihan Pertama Di Setting Umum General Setting Of Alumni Jan End Allah Litor Plan comparison Terima kasih telah menonton!